Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini Kusujud menyembah-Mu Tuhan masuk hadiratku saat ini Curahkan nurapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Firman-Mu Tuhan tiada berubah Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah Firman-Mu Tuhan menolong hidupku Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Amin Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 11 berkata begini Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia Tidak berakal budi Di ayat sebelumnya kita diajar kerja itu meskipun kerja keras Itu kita juga harus kenal waktu untuk istirahat Waktu untuk kemudian kita sedikit bersantai Dan melepaskan penat Nah disini kita diajarkan bahwa Kita ini kerja bukan cuma sekedar kerja keras Tetapi kita harus kerja dengan cerdas Ada waktu untuk istirahat Ada waktu untuk melepas penat Tetapi juga ada waktu untuk bekerja dengan serius Bukan cuma kerja keras Tetapi kerja juga dengan cerdas Dikatakan barang siapa mengejar barang yang sia-sia Tidak berakal budi Artinya kita bisa mengelola waktu dengan baik Dan cara kita bekerja bukan cuma sekedar sekeras-kerasnya Tetapi bagaimana kita bekerja dengan cerdik Bagaimana dengan waktu yang terbatas Kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik Bekerja dengan cerdik Sehingga waktu yang Tuhan berikan buat kita Ketika kita kelola dengan baik Akan mendatangkan hasil yang baik Dikatakan disini kenyang dengan makanan Siapa mengerjakan tanahnya dengan cerdik tentunya Akan menerima perkat Tuhan yang baik Mari kita berdoa sama-sama Tuhan terima kasih kami punya Tuhan yang baik Yang memberi kami waktu untuk kami kelola Kami kerja Kami membagi waktu dengan baik Bukan kerja sekeras-kerasnya Tetapi bekerja dengan cerdik Sehingga waktu yang ada bisa kami pergunakan Untuk melakukan banyak hal Ada waktu istirahat Ada waktu melepas penat Tapi ada waktu untuk berpikir sebelum bekerja Merencanakan Mempersiapkan segala sesuatu dengan baik Kemudian kami mengerjakannya dengan sekenap hati Apa yang sudah direncanakan Ada waktu untuk mengevaluasi Ada waktu untuk kembali beristirahat Dan kemudian bekerja kembali Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami dengar firmanmu Haleluya A-men